Intro Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Andrea Ririn Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Sebuah terobosan luar biasa datang dari ilmuwan Jepang yang telah berhasil mengembangkan teknik pembiakan babi untuk tujuan cangkok organ pada manusia. Dengan pencapaian ini, harapan untuk mengatasi kekurangan organ yang mempengaruhi ribuan nyawa setiap tahunnya menjadi semakin nyata. Namun, penemuan ini juga menimbulkan berbagai pertanyaan etis, medis, dan kesejahteraan hewan yang perlu dipertimbangkan dengan serius. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Dalam perjalanan panjang pengembangan cangkok organ, penelitian dan penemuan berkelanjutan telah membawa umat manusia lebih dekat ke potensi menggunakan organ dari hewan untuk mengatasi kekurangan organ yang kritis. Dari eksperimen awal pada primata hingga fokus yang lebih intensif pada babi, langkah-langkah ilmiah yang diambil telah menandai terobosan penting dalam upaya mengelamatkan nyawa dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Baru-baru ini ilmuwan Jepang mencatat pencapaian yang signifikan. Dengan berhasil melahirkan tiga ekor babi yang telah dimodifikasi secara genetik untuk memiliki potensi sebagai bahan kloning untuk transplantasi organ manusia. Langkah ini membuka jalan bagi penelitian lebih lanjut dalam mengatasi masalah kekurangan organ yang mematikan. Pada tahun 1970-an, penelitian awal dalam pengembangan cangkok organ berfokus pada primata sebagai sumber potensial bagi manusia. Kedekatan anatomi dan fisiologi antara primata dan manusia mendorong penelitian ini, tetapi terhambat oleh tantangan etis dan ancaman kesehatan, termasuk risiko penularan virus dari primata ke manusia. Akibatnya, penelitian pada saat itu terhenti. Pada tahun 1990-an, fokus penelitian beralih ke babi sebagai alternatif yang lebih menjanjikan. Selain banyak diternakan secara luas oleh masyarakat, babi juga terbukti lebih mudah untuk dikloning dan dimodifikasi secara genetik. Kesamaan struktur anatomi dan fisiologi antara babi dan manusia, terutama dalam organ-organ vital seperti pankreas, kinjal, dan jantung, membuat babi menjadi kandidat yang menarik untuk pengembangan cangkok organ. Perjalanan dari penelitian pada primata hingga penelitian pada babi, menggambarkan ketekunan dan inovasi ilmiah dalam menjawab tantangan kritis dalam bidang cangkok organ. Ya, jadi sebenarnya kalau kita melakukan transplantasi, itu ada tiga kendala ya kalau kita mau pikir ya. Yang pertama adalah memang resiko respon imunologis. Jadi dia ditolak secara imunologis oleh tubuh. Yang kedua adalah resiko mikroorganisme yang mungkin menular dari hewan ke manusia. Kemudian juga adalah masalah etik yang paling sering muncul di masyarakat sebenarnya. Nah, kalau respon imunnya sendiri, dulu kan sebelum dikembangkan rekayasa genetika yang terbaru, yang untuk babi ini, dulu tuh kendala utama mereka adalah ada berapa jenis antibody di babi itu yang tidak cocok dengan manusia. Kalau saya bilang ada yang kayak epitope, galepitope, kemudian juga ada enzim-enzim alfa, 1,3 galactose transferase, itu kan sebenarnya kalau kita hubungkan dengan manusia, itu kan menolak tubuhnya manusia. Dia tidak tercocok dengan manusia, sehingga dengan adanya cloning dan juga rekayasa genetika, itu akan dihilangkan tiga antibody ini ya. Epitope-nya, galepitope, sama enzim-enzim ini tadi dihilangkan supaya potensi penolakan itu akan berkurang atau akan menghilang. Akhirnya begitu. Nah, kemudian juga tapi ada berapa isu terbaru bahwa di babi itu ada namanya PERF. PERF itu singkatan dari, apa itu, porcine endogenose retrovirus, atau PERF ya, nama lainnya. PERF ini sebenarnya sudah ada dalam genom-genom babi. Jadi semua babi sudah terisi, namanya PERF, sejak dia lahir. Nah, PERF ini sebenarnya itu sama dengan akan cocok kalau kita implankan ke hewan ataupun juga ke manusia pada umumnya. Itu akan cocok nanti akan pindah ke hewan, ke objek yang kita implankan. Nah, sehingga pasti akan tertular secara langsung. Nah, cuman kalau yang diteliti oleh beberapa penelitian itu, walaupun dia tertular, dia tidak akan melakukan replikasi dalam tubuhnya. Nah, sehingga pernah dulu ada laporan penelitian, dia mencoba ya, mengimplankan terhadap manusia yang terhadap diabetes. Itu tidak ada laporan bahwa dia tertular secara nyata oleh PERF, walaupun memang sudah ada dalam tubuhnya itu. Nah, cuman tetap saja ini akan menjadi potensi untuk muncul nanti di tubuh mungkin ke beberapa tahun kemudian. Nah, yang ketiga lah ya, tantang juga dia masalah etik setelah dari masyarakat. Masyarakat itu sebenarnya masih kontroversial ya, menggunakan hewan untuk implankan kepada manusia. Ada yang bilang itu menyalai kodrat, ada yang menentang atur peranak dari alam, itu kan sebenarnya juga sudah sering muncul ya di masyarakat. Cuman, ya seperti itu ya, kalau kita tidak berinnovasi seperti itu, kita akan stop di hal yang seperti itu sebenarnya. Kalau kita pikir sekarang ya, kalau kita membaca beberapa artikel, bahwa manusia sebenarnya itu yang butuh menunggu antren untuk didonor, kalau kan sudah banyak sekali sebenarnya ya. Orang yang menonor berkurang, tapi manusia yang minta atau menunggu, dalam artinya ini menunggu pendonor itu terus bertambah. Semakin banyak, semakin akhirnya, lama daftar tunggunya. Kalau yang kemarin saya wajib kemarin itu, ternyata ada beberapa orang ya, yang sudah menunggu ya, di antara yang menunggu itu hanya 40 persen yang menerima organ, donor organ. 6 persennya itu, dia potensial untuk tidak selamat akibat tidak menerima donor organ. Makanya, penelit itu sekarang lagi berunnovasi untuk mencari potensi lain. Nah, digunakanlah hewan sebagai potensial untuk digorbankan kepada manusia. Kira-kira begitu ya. Dengan kemajuan terbaru di Jepang, harapan untuk menggunakan organ babi untuk menyelamatkan nyawa, dan meningkatkan kualitas hidup manusia semakin nyata. Namun, tantangan etis dan medis tetap harus diatasi dengan cermat. Saat kita melangkah menuju masa depan medis yang lebih cerah dan inklusif. Fineship Tennis and Well, Andi Muhammad Shafrisal, UNAS TV Sebuah survei yang menunjukkan pendapatan per bulan lulusan baru di Singapura, menjadi sorotan netizen. Pasalnya, jumlah rata-rata gaji fresh graduate di Singapura mencapai nominal yang cukup fantastis. Yakni 4.313 dolar Singapura, yang setara dengan 50 juta rupiah. Lantas, bagaimana dengan fresh graduate di Indonesia? Berikut berita sengkapnya untuk Anda. Baru-baru ini sebuah survei yang dilakukan di negara Singapura, menunjukkan jumlah rata-rata gaji lulusan baru atau fresh graduate yang cukup tinggi. Dilansir dari channel News Asia. Tak main-main, per tahun 2023, penghasilan fresh graduate dengan status pegawai tetap mencapai angka 4.313 atau sekitar 50,2 juta rupiah per bulannya. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebanyak 2,7 persen dari tahun sebelumnya. Berita ini pun mengundang banyak perhatian warga net khususnya dari Indonesia. Berbagai unggahan mengenai informasi tersebut ramai di komentari netizen. Bahkan banyak yang membandingkan dengan kondisi fresh graduate di Indonesia saat ini. Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, per Agustus 2022, gaji rata-rata untuk buru atau karyawan dan pegawai umur 20 hingga 24 tahun berkisar antara Rp1.108.215 hingga Rp3.403.416. Jumlah yang sangat kecil jika dibandingkan dengan gaji fresh graduate di Singapura. Menanggapi perbedaan yang cukup signifikan tersebut, Direktur Sumber Daya Manusia dan Hukum PT. Hadin Metafisi Akademika turut berkomentar. Oke baik, terima kasih ya. Yang pertama tentu dari sisi ekonomi negara berbeda ya. Singapura itu adalah kota jasa ya. Kota jasa dan mereka sejak sudah menetapkan dia akan sebagian besar hidup dari logistik. Nah logistik itu kita lihat pelabuhan di Singapura itu lima besar pelabuhan di dunia. Sehingga industri di sana sangat pergerakan dinamis dan dibandingkan dengan kita dari sisi logistik ya karena latar belakang logistik, Singapura itu menghandal kurang lebih 50 juta petik kemas per tahun. Indonesia kurang lebih 14. Jadi itu sudah berbeda. Impactnya tentu ke ekonomi. Nah kalau kita membandingkan fresh growth date, di Indonesia ini selalu ada namanya survei biaya hidup yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik ya, Biro Pusat Statistik. Nah kemarin dari hasil yang 2022-2023, biaya hidup rumah tangga per tahun rumah tangga itu paling tinggi Jakarta 12 juta. Nah kemudian kita lihat bagaimana UMK-nya atau UMP-nya. Karena pemerintah selalu menetapkan itu kan, menetapkan biaya minimum jadi setiap tenaga kerja termasuk fresh graduate. Nah fresh graduate kalau kita melihat UMK atau UMP di Jakarta aja atau Bekasi itu yang paling tinggi 5,3 juta dibandingkan Singapura yang 50 juta gitu ya. Nah itulah yang menurut pemerintah yang layak. Makanya ditutupkan sebagai upah minimum bagi fresh graduate. Nah tetapi itu tidak mutlak juga karena tergantung dari perusahaannya ya, dari badan usahanya. Kalau tadi disebut 50 juta itu mungkin di badan usaha ya. Perusahaan-perusahaan yang sudah besar dan dia melakukan rekrutmen, itulah standar gaji dia, 50 juta. Tapi kalau kita kembali ke bagaimana sih ya standar ASN pemerintah, mungkin agak beda gitu ya. Di Indonesia pun begitu, ada perusahaan yang menerima fresh graduate bisa langsung 10 juta, bukan UMK. Karena apa? Karena dilihat kompetensi, kemudian kapasitas dari si fresh graduate itu. Nah inilah yang membuat berbeda gitu. Jadi bukan hanya dari sisi UMK-nya, tapi lebih penting itu ternyata kita melihat kemampuan dari orang yang memberi gaji ya. Kalau kemampuannya tinggi, dia beri tinggi. Kalau melihat dari banyak perusahaan di Indonesia masih terpengaruh dengan UMK. Jadi berapa sih UMK? Sekian 5 juta atau kalau sekarang di Makassar 3,5 juta ya. Oke kita gaji kemampuan perusahaannya, kita coba dulu dengan itu. Nanti lama-lama akan bergerak naik. Jadi itu tergantung juga dari badan usahanya. Tapi kalau pemerintah sudah fix. Pemerintah tidak ada lagi yang bisa seperti perusahaan ya. Perusahaan kapan saja dia bisa naikkan. Kalau orang ini, taruhlah 10 orang diterima gaji sama. Dalam perjalanannya ada yang bagus. Setambah, perusahaan bisa langsung tambah. Kamu dua kali lipat dari yang lain karena kamu kinerjanya bagus. Jadi kembali ke kinerja dari pribadi dan kemampuan perusahaan yang beri gaji. Kira-kira itu. Banyak faktor yang mempengaruhi. Banyak faktor yang mempengaruhi, ya. Upah minimum provinsi dan kabupaten kota sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Ketenaga Kerjaan Republik Indonesia nomor 18 tahun 2022 tentang penetapan upah minimum tahun 2023. Rimann menambahkan jumlah minimum upah yang ditetapkan itu bukanlah jumlah yang patent. Nominal yang diterima fresh graduate sangat tergantung pada kemampuan dan kapasitas pihak pemberi maupun penerima. Kendati demikian, sebagian besar perusahaan di Indonesia sendiri masih terpengaruh oleh standar yang berlaku. Lebih lanjut, Rimann dalam kapasitasnya sebagai Direktur SDM dan Hukum PT. Hadin Metafisi Akademika memberikan bocoran terkait karakteristik SDM yang banyak dibutuhkan di dunia perusahaan, baik yang berskala lokal, nasional, hingga internasional. Nah itu meningkatkan kesejahteraan ya, meningkatkan kesejahteraan dari fresh graduate ini kan kalau kita bilang kesejahteraan tentu apa pemasukan yang dia terima gitu ya. Kalau dia menerima penghasilan besar tentu kesejahterannya juga akan naik ya. Yang pasti kalau secara umum pemerintah menetapkan bahwa UMK atau UMP itu, itulah yang layak. Dulu ada istilahnya survei kelihatan hidup ya, SKH ya, survei kelihatan hidup. Dan itu kemudian ditetapkan dalam bentuk peraturan pemerintah yang kemudian berujung pada UMK, UMP, semua itu kan. Nah jadi kita agak kalau menyatakan tingkat kesejahteraan tentu penghasilannya gitu ya. Dan kemudian tergantung juga dari si pekerjanya atau fresh graduate-nya. Ada yang 3 juta sejahtera, tapi dengan 5 juta merasa belum sejahtera gitu ya. Jadi ini saling mempengaruhi. Ya relatif. Jadi ukuran sejahtera ini walaupun ada standar-standarnya ya, kalau dari pemerintah tadi dengan survei kelihatan hidup ditetapkanlah kemudian UMK dan UMP gitu ya. Jakarta menetapkan atau pemerintah menetapkan nilai konsumtif atau biaya konsumtif rata-rata per rumah tangga gitu kan, 14 juta misalnya kan. Nah kalau misalnya rumah tangganya itu pasangan muda, fresh graduate, menggunakan UMK 5,3 juta di Jakarta, kan nggak? Nah itu, jadi tergantung akhirnya tapi bisa hidup juga kan gitu. Skill yang dibutuhkan para fresh graduate tentu tidak hanya diperoleh dari bangku perkuliahan saja. Berbagai penunjang dari luar kampus juga sangat dibutuhkan agar teori yang diperoleh dapat diperkuat dengan praktek langsung di lapangan. Oke, skill umum. Ada namanya skill umum, ada skill spesifik ya. Kalau skill umum itu yang pertama, dia harus berpikiran global gitu ya. Bagaimana di dunia usaha sekarang itu apa sih yang dibutuhkan? Kita pernah sebelumnya tempat saya merekrut yang berasal dari politeknik gitu. Kenapa? Karena mereka itu langsung dalam kurikulumnya 70% praktek ya gitu. Dan itu kita butuhkan ternyata mampu. Jadi dunia usaha itu membutuhkan yang bisa langsung praktek ya. Nah, kenapa? Karena dunia usaha tidak punya waktu lagi untuk membelajar ya. Punya waktu mungkin tetapi sedikit. Karena dunia usaha itu dengan dinamik kesaran kompetitif yang tinggi. Ya sudah saya rekrut orang yang bisa langsung kerja gitu. Nah, jadi yang pertama itu, yang tentunya kalau kita sudah bicara global tentu bahasa global ya. Misalnya bahasa Inggris ya kita harus. Kemudian integritas. Ini yang umum ya, integritas. Jadi yang loyal, itu yang pertama. Kalau mau diurut-urut, menurut saya itu yang loyal. Itu dulu. Loyal kepada perusahaan, kepada pimpinan ya. Apapun yang dimintakan dikerjakan, oke siap. Jangan takut salah gitu. Karena pasti akan dikoreksi. Ada yang orang sifatnya, apa istilahnya, perfect ya. Ingin bagus, akhirnya lama. Nah, perusahaan tidak, tidak butuh kayak itu lagi. Yang penting gerak cepat, kerja, ada yang kurang pas koreksi. Pasti ada koreksi terus dari pimpinan, dari atasannya ya. Jadi, loaring body. Nah, itu yang kita butuhkan. Loyalty. Tentu yang keduanya adalah integritas ya. Jujur dan lain-lain ya. Tapi kalau profesional, loyal, itu yang kemudian dilengkapi dengan skill, basic skill-nya. Basic skill-nya dari si, misalnya kita tempatkan dia di IT, tentu dia punya kompetensi IT ya. Jangan misalnya di IT, tapi dia tidak advance ya. Jurus lulusan IT, tapi pada saat kita mau, apa kabar, advance. Tidak advance gitu ya. Kita maunya begini, misalnya kita butuh desainer. Kita bisa langsung menangkap apa keinginan dari perusahaan, kan gitu. Nah, itu seperti itu kira-kira yang kita. Nah, kemudian, kalau yang secara umum tadi saya sudah jelaskan, secara pesifik, tentu basic skill-nya ya. Diar bisa melaksanakan apa sih yang bisa kamu laksanakan. Karena perusahaan begitu, merekrut orang, bukan ditanya, kamu sudah dapat apa. Yang ditanya, kamu bisa apa. Nah, gitu. Bukan, kamu sudah dapat apa. Dan ditanya, kamu bisa apa. Saya IT, apa bisamu, kan. Saya bisa desain, misalnya, kan. Saya bisa bikin program. Saya bisa, nah, kayak gitu. Ya, perusahaan itu sudah seperti itu. Karena apa? Karena perusahaan sudah berada pada, apa istilahnya, nuansa kompetitif. Nggak ada waktu lagi, kamu sudah diklat ya, gitu kan. Nah, kita terima yang sudah betul-betul ready, gitu. Cukup, Pak? Masih ada yang mau ditambahkan? Nah, jadi ke depannya, perusahaan kan, kita bicara dunia-dunia usaha ya, dunia industri ya. Prost-Gerbladet ini jangan hanya dia berharap bahwa ilmu itu dari universitas, ya. Secara, apa istilah, given dari fakultas atau dari program tinggi. Tapi dia juga harus secara otodidak belajar. Dan dia harus belajar, terus bagaimana dia melihat dari internet, kan sekarang banyak. Seperti apa sih? Kadang-kadang kita merekrut begini, kita butuh orang, ya. Di bidang A, misalnya. Begitu datang, interview, dia nggak tahu apa itu hadin, kan. Dia nggak tahu, ini jasa ini apa sih? Nah, kan kayak orang mau pacaran, kan, kita saya mau sama si A, misalnya. Kan si pemuda ini pasti dia lihat dulu siapa namanya, rumahnya di mana, taruh-taruh informasi. Jadi pada saat interview akhir, awal atau akhir, dia sudah punya gambaran, saya ini mau kerja di perusahaan apa, gitu. Nah, si interview-nya yang mewawancara, itu kalau punya dapat yang seperti itu, itu senang juga. Sudah kenal, kan, sudah tahu. Nanti pada saat sudah direkrut, yang pertama dilakukan adalah pengenalan bisnis proses dari perusahaan itu. Bahwa kita bergerak di bidang apa, bisnis proses yang bagaimana, kemudian visi-misinya apa. Kalau dia sudah tahu dalam waktu yang pendek, nah, seperti itu yang kita terima. Jadi, belajar bukan hanya dari universitas pergantung ya, atau dari sekolah, tapi juga otodidak. Jumlah pendapatan fresh graduate di tiap-tiap negara berbeda. Jumlah tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor. Untuk itu dibutuhkan persiapan yang matang dan proses yang panjang untuk menjadi fresh graduate yang sukses dalam dunia pekerjaan. Iva Isya Rahman, Evan Seronal Dolinting, Unhas TV Pelantikan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang oleh Presiden Jokowi, menimbulkan berbagai spekulasi tentang motif politik dibaliknya. Pasalnya, ahaya yang sebelumnya berada pada kubu oposisi pun kini hijrah dan bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju. Bagaimana pandangan pakar politik menilai konstalasi politik di Indonesia? Simak berita sengkapnya untuk Anda. Presiden Joko Widodo secara resmi menunjuk Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang pada tanggal 21 Februari 2024. Ketua Umum Partai Demokrat yang sebelumnya berada dalam kubu oposisi kini telah melakukan transisi ke dalam Kabinet Indonesia Maju. Meskipun alasan dibalik pengangkatan ahaya disebut sebagai kebutuhan, langkah ini menimbulkan pertanyaan mengenai motif politik yang mungkin terlibat. Salah satu argumen adalah terkait dengan proses hak angkat pemilu 2024 yang sedang berlangsung. Menurut analisis dari pakar politik UNHAS, Ali Armunanto, motivasi dibalik penunjukan ahaya sebagai Menteri ATR pada akhir masa pemerintahannya dapat diartikan sebagai tindakan politik balas jasa. Dia menjelaskan bahwa Partai Demokrat berkontribusi dalam upaya memenangkan Capres 02, Prabowo Gibran pada pemilihan presiden. Dan meskipun hasilnya masih dalam perolehan suara sementara, ahaya dianggap sebagai pengakuan terhadap peran penting Demokrat. Selain itu ada juga aspek menciptakan stabilitas politik untuk masa pemerintahan mendatang dan menghadapi isu hak angkat. Ali Armunanto menyoroti bahwa dengan bergabungnya Demokrat, posisi Jokowi dalam Dewan Perwakilan Rakyat menjadi lebih nyaman dan memperkuat stabilitas koalisi pemerintah. Selain itu kehadiran Demokrat dalam kabinet dapat dianggap sebagai penghormatan atas kerjasama yang telah terjalin, sehingga partai tersebut tidak merasa diabaikan. Pengangkatan ahaya juga dipandang sebagai strategi untuk menghadapi berbagai masalah krusial yang dihadapi oleh pemerintahan Jokowi. Dengan memperkuat fondasi politik, diharapkan stabilitas politik dapat terjaga dan menjadi landasan kuat untuk pemerintahan Prabowo Gibran di masa yang akan datang. Ini kan semua belum pasti. Ini tergantung bagaimana proses komunikasi politiknya. Nah, penunjukan ahaya ini tentu akan menciptakan jalur komunikasi politik yang baru, menciptakan pola komunikasi politik yang baru. Kenapa? Kemudian karena tentu saja dengan bergabungnya Demokrat, tentu harus dikomunikasikan kembali dengan partai-partai pendukung lain, karena ini kan kita berbicara tentang bagaimana kemudian mendistribusikan kekuasaan. Nah, tentu ada yang mau dapat banyak, tentu semua mau dapat banyak, tapi semua harus dibagi sesuai porsinya supaya dia tetap stabil dan segala macam. Dan proses-proses komunikasi politik inilah yang nanti menentukan siapa dapat apa, sumber daya apa yang diberikan, kewenangan apa yang diberikan, dia dapat jatah menteri apa, dan seterusnya. Jadi, maksudnya ahaya memang ini tentu akan merubah peta koalisi dan peta komunikasi politik. Kenapa? Karena ini tadi bahwa ini kan seakan-akan PDIP dan Demokrat bermusuhan. Nah, tentu dengan diakomodasinya Demokrat, tentu proposal Jokowi ke Megawati juga harus dipertimbangkan, diperbarui, supaya Megawati misalnya juga mau menerima kehadiran Demokrat dalam koalisi mereka. Dan bukan hanya Demokrat, misalnya kalau nanti Nasdaq masuk, misalnya tentu ini. Nah, ketika proposalnya ini ketemu, mereka bisa membentuk koalisi. Tapi ketika proposalnya tidak ketemu, tentu upaya-upaya lanjutan. Apakah ada proses renegosiasi di situ, lalu kemudian ada lobby ulang, atau ya yang paling jauh, misalnya kemudian terjadi, mereka kemudian memutuskan untuk tidak berkoalisi. PDIP menjadi oposisi, dan Demokrat masuk menjadi koalisi, dan seterusnya. Jadi, itu tadi. Sebenarnya akan masih banyak faktor yang berkontribusi terhadap ini. Masuknya HY ini hanya salah satu faktor yang memicu perubahan peta konstelasi, dan kemungkinan proposal-proposal koalisi, dan juga pola komunikasi politik itu akan berubah, seiring dengan masuknya partai-partai yang sebelumnya tidak ada dalam koalisi. Dinamika politik yang terjadi mencakup perubahan formasi partai, di mana Demokrat yang sebelumnya berada di kubu oposisi, kini bergabung dalam koalisi pemerintah. Demikian pula Nasdem yang awalnya merupakan lawan politik, menunjukkan adanya komunikasi politik yang berkembang. Sebelum pelantikan resmi dan pengumuman kabinet, terus terjadi perubahan dalam format politik, dan perubahan konstelasi politik menjadi bagian dari perhitungan politik yang cermat. Pertanyaannya adalah apakah koalisi akan semakin kuat dengan bergabungnya Demokrat, ataukah muncul oposisi baru yang lebih tangguh dengan keluarnya PDIP dari kabinet. Perubahan ini akan menjadi dinamika yang terus berlangsung dalam arena politik Indonesia. Pemirsa belakangan ini viral di media sosial. Kasus pembunuhan Indriana yang diduga menjadi korban cinta segitiga. Sebuah kisah cinta yang penuh gecolak berakhir tragis, ketika seorang pria memutuskan membuktikan cintanya kepada mantannya dengan cara yang mengerikan. Lantas, seperti apa pandangan psikolog Universitas Sasanuddin? Inilah informasi selengkapnya untuk Anda. Pada dasarnya, tindakan ini dianggap sebagai bentuk pembuktian cinta, tetapi sisi gelapnya mengungkapkan bahwa perempuan berinisial DP dalam keadaan marah yang melampaui batas dan melakukan kejahatan yang mengerikan. Dr. Ikhlas menyampaikan bahwa perilaku ini sebenarnya merupakan ekspresi dari psikologi yang wajar, namun dalam kasus ini telah melampaui keterbatasan yang normal. Dia juga menyatakan bahwa perlu pemeriksaan kejiwaan mendalam terhadap pelaku, khususnya terkait dengan kehidupan emosionalnya. Adanya indikasi gangguan mental perlu dipertimbangkan, namun diagnosis komprehensif menjadi kunci untuk memahami penyebab sebenarnya. Ya, oke lah. Yang disinyalir sebagai aktor intelektualnya si cewek ini, ya mantan pacar ini, yang meminta si, kalau tidak salah inisialnya itu AP ya? MD Pak. MD, oh sorry. Iya, itu untuk membunuh. Sebenarnya begini, sebenarnya begini. Itu kan syarat dan kondisi, syarat dan ketentuan berlaku sebenarnya itu. Prinsip sederhananya begitu sebenarnya. Jadi si mantan ini, kenapa kemudian minta ke sini, sebenarnya itu sederhana. Itu too proving untuk membuktikan seberapa deep, seberapa dalam intensi kamu atau willing kamu untuk kembali ke saya. Tapi sisi yang paling buruknya, bedside-nya, saya tidak tahu ini perlu dites kejiwaan tuh, yang cewek itu, yang mantannya. Sisi buruknya, sejauh itu, sejauh itu. Nah, saya kira inilah ngerinya, the power of cemburu nih. The power of cemburu gitu. Dan perempuan itu kalau lagi marah itu ngeri memang. Faktor-faktor seperti stres berat, masalah ekonomi atau dendam yang terpendam, mungkin memainkan peran dalam tragedi ini. Maka perlu dilakukan penyelidikan lebih lanjut untuk menggali lebih dalam dan memahami pemicu yang melibatkan pelaku. Selain faktor psikologi, faktor material juga memegang peranan penting dalam kasus pembunuhan. Ini mencakup aspek-aspek seperti motivasi ekonomi, kebutuhan, dan kepentingan tertentu yang mungkin menjadi pendorong pelaku. Dalam konteks hubungan interpersonal, teori relasi interpersonal menjadi relevan. Emosi yang signifikan terutama dalam hubungan dekat dan melibatkan cinta, dapat memicu tindakan ekstrim jika tidak diatasi dengan bijak. Mbak pernah dengar istilah begini tidak? Kita ini berada di era, saya agak melebar ya, kita berada di era post-truth, di mana sesemuanya itu bisa terjadi. Pernah tidak kita waktu kecil itu dengar, tidak mungkin seorang ayah itu memperkosa anaknya. Banyak tidak sekarang. Post-truth. Itulah kegilaan dunia saat ini. Jadi sekarang pertanyaan saya, apa bentuk cinta terbesar dalam relasi manusia? Orang tua ke anak, kok ada orang tua ayah memperkosa anaknya? Post-truth. Begitulah dunia sekarang bekerja. Sama juga dengan kasus, masa sih sudah pernah jadi pacar makamu tega membunuh? Post-truth. Sekarang kita berada di dunia yang sebegitu gilanya, sebegitu liarnya, 5.0 yang unpredictable, uncertain. Jadi hal-hal yang dulu itu mungkin, ah, masa sih? Sekarang terjadi semua. Terjadi semua. Sama dengan case itu. Sebenarnya dia sudah memilih untuk membunuh, tidak ada itu emosional gitu. Kalau kita bilang, tapi kan dia pakai orang lain, itu karena dia paham, ada implikasi hukum, sehingga dia mau main bersih. Kita main bersih saja. Jangan sampai kita ketahuan. Kan begitu. Pengennya kan misalnya, dapat hartanya, orang yang mati, misalnya nih, dapat hartanya orang yang mati, cintaku bersemi dengan mantanku. So, let's go ke luar negeri. Jalan-jalan, menikmati, main bersih. Tidak ada. Ini kan begitu sebenarnya. Tidak ada itu. Saya kira, hanya, hanya, bukan emotionally decision, tapi pragmatism. Decision. Keputusan pragmatis. Saya mau membunuh tanpa dipenjara. Kan begitu logiknya tuh. Terlepas dari alasan dibalik tindakan tersebut, pembunuhan dianggap setara dengan bunuh diri, yang mengembarkan perilaku agresif yang melampiaskan emosi negatif kepada orang lain, atau kepada diri sendiri. Saya kira begini, ini sekali lagi common nih. Saya kira common. Tidak ada ibu yang mau kehilangan anaknya. Bahkan mati baik-baik pun pasti sedih tuh. Bahkan mati dalam keadaan sakit, kemudian pergi dengan baik-baik, masih sempat syahadat, misalnya pasti menyisakan tangis. Apalagi, yang dibunuh secara keji. Pasti. Saya kira itu ekspresi-ekspresi narasi, itu ekspresi kesedihan mendalam. Dan instinctively, sometimes, ketika orang berada pada ekstrim bahagia sekali, dan sedih sekali, karena itu puitis. Itu begitu, secara psikologis. Saya rilis gitu ya. Tragedi ini mengajarkan kepada kita, bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna. Kepanikan bisa membuat seseorang kehilangan kemampuan berpikir rasional. Melalui pemeriksaan menyeluruh dan pendekatan holistik, masyarakat diharapkan dapat belajar dari kejadian ini untuk mencegah terjadi tragedi serupa di masa depan. Andra Ririn Karina, Tasliya Ramadhani, Unhas TV. Pemirsa berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Andra Ririn Karina, mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa. Jangan lupa like, share, dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!